Masyarakat dua desa di Kabupaten Kerinci, yakni desa Semerap, Kecamatan Danau Kerinci Barat dan Desa Muak, Kecamatan Bukit Kerman yang bentrok beberapa hari lalu, hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia akhirnya sepakat untuk melakukan perdamaian. Perama yang dilakukan setelah diadakan pertemuan antar toko adat dan toko masyarakat kedua desa tersebut. Pertempat di rumah diras wakil Bupati Kerinci, kabis 29 Oktober malam, kedua belah pihak yakni masyarakat dua desa di Kabupaten Kerinci, yang di desa Semerap, Kecamatan Danau Kerinci Barat dan Desa Muak, Kecamatan Bukit Kerban, yang bentrok beberapa hari lalu telah menandatangani kesepakatan damai, disaksikan oleh wakil Bupati Kerinci Ambitahir, Kapolres Kerinci, Damerabil, Pejabat Sekda, serta Kabak Hukum. Pejabat Sekda Kerinci Asraf mengatakan ada tujuh poin kesepakatan damai yang ditandatangani kedua belah pihak. Pertama, kedua desa yang terlibat bentrok sepakat mengadakan perdamaian terkait dengan permasalahan sengketa lahan di Desa Muak, Kecamatan Bukit Kerban, dalam ulayan adat Depati Rencong Telang. Kedua, sepakat menjerahkan penjelasan permasalahan sengketa lahan anak jantan, anak betido masyarakat para peladang lima desa Depati Budo, Semerap dan anak jantan, anak betido Rio Genti Merajo, Muak yang berupakan ulayan adat Depati Rencong Telang. Ketiga, Depati Rencong Telang bersedia menyelesaikan permasalahan sengketa lahan kedua desa secara hukum adat yang berlaku dalam ulayan adat Depati Rencong Telang. Udah-udah perdata adat yang berpedoman kepada adat bersendisara, sara bersendikit tabula, sara mengatuh adat memakai. Keempat, kedua desa juga sepakat menerahkan sistem peradilan adat yang dibuat oleh Depati Rencong Telang dalam langkah penyelesaian dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan kekerabatan antara dua desa. Yang dalam adat menyebutkan bahwa dalam kesejarahan dan kesatuan hukum, kedua desa masih serumpun bak serai, si induk bak ayam, di bawah payung panci adat Depati Rencong Telang. Kelima, segala bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh kedua desa batal debi hukum dan tidak berlaku lagi. Keenam, untuk penyelesaian di lapangan Depati Rencong Telang akan berkoordinasi dengan pihak keamanan dan pemerintah Kabupaten Kerinci dalam bentuk pendampingan penyelesaian. Ketujuh, kedua belah pihak juga sepakat menjaga kamtipas agar tetap kondusif dan perbuatan kriminal disurahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Kemudian untuk masalah lahan, masalah tanah, itu petang itu dari pagi dari jam 10 sampai dengan maghrib, akhirnya ketemulah kata sepakat. Jadi kesepakatan kita itu antara pemangku adat kedepatian lima desa Semerang itu dengan Depati Rio Ganti Merajo di Muak berserta dengan kembarikannya pokoknya dari lembaga adat dari nah itu menyerahkan permasalahan lahan ini ke Depati Rencong Telang. karena dari kedua lima desa di Semerang dengan desa di Muak ini nampaknya tanah yang diolah itu berada di dalam wilayah tanah wilayah Rencong Telang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!